Intro Halo Griters Nah, untuk video kali ini Mumpung di Great Edu Lagipun adakan campaign Great Edu Mental Month Nah, hari ini Gue mundang Mas Ade Selaku founder dari Sehat Mental.id Untuk kita berbincang-bincang nih Tentang gangguan mental, tentang mental health awareness juga Oke, Mas Ade bisa berkata-kata dirinya dulu Halo, gue Ade Binarko Founder dari Sehat Mental.id Senang banget bisa diundang sama Great Edu nih Semoga bermanfaat ya, obrolan nanti ya Oke, Mas Bulan ini kan ada World Mental Health Day Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri nih Bagaimana sih tanggapan Mas Ade sendiri Selaku founder dari Mental Health Itu tentang mental health yang sedang up sekarang ini Oke, dari tanggapan masyarakat ya Masyarakat atusias sekali ya Tahun ini dibanding Mungkin 5 tahun lalu Kalau dari masyarakat menurut saya seperti itu Dan tanggapan dari Sehat Mental.id sendiri Kita dari social media Juga dari pas kita ke beberapa tempat Saya juga di sebuah pejara Itu tanggapannya semakin banyak banget Sampai penuh gitu Beberapa tempat itu penuh banget Kalau emang ada talkshow seperti itu Itu berarti masyarakat itu mulai peduli Dan mulai berani gitu Itu udah mulai berani speak up Udah mulai berani Untuk mengomongi tentang hal tersebut Apapun, dia berani speak up Berani nanya Berani juga Apa namanya Bersuara juga Bisa mewakil diri sendiri Atau mewakil diri teman-temannya juga Dia berani Nah, apakah semua orang itu Bisa terkena gangguan mental tersebut Atau tidak? Nah, ini menarik nih Sebenarnya Pesikiater saya pun Dr. Rama Gevani Dan Dr. Vivi bilang Nggak ada orang Satupun orang yang kebal Namanya gangguan mental Sampai pesikiater pun Bisa terkena gangguan mental Jadi tergantung Orang itu punya awareness Dan punya Apa ya Punya mental yang kuat Dan sering melatih dirinya Untuk menghadapi segala situasi Oh iya Situasinya apa-apa pun itu Tekanan Terusnya juga ada masalah yang berat Juga ada self-conflict Ataupun sub-conflict Dengan lingkungan Apapun itu ya Sebenarnya perbedaan yang bisa dilihat Dari depresi dan nasihatnya itu apa sih sebenarnya? Kalau dibilang bedanya Beda sih Kalau depresi lebih ke Mikirin yang sekarang Ataupun yang udah lewat Nah, kalau kita lihat belakangan ini Kan di Indonesia nih Sebenarnya banyak kasus Kayak pembulian Komentar-komentar jahat Di sosial media Nah, apakah Hal-hal kayak gitu Terusnya berpengaruh Mas sama mental kita sendiri Jadi, masa ada jinjang umurnya Yang akan terkena lebih cepat atau gitu Itu tergantung orangnya Kalau orangnya kuat Orangnya dari sisi Si terbuli atau yang Yang nge-buli biasanya punya masalah sih Malah yang ada masalah yang nge-buli Nge-buli Tapi Biasanya nge-buli itu punya masalah Kenapa ya? Kalau nggak, dia ngomong Apain ngurusin orang? Ya, betul sih Nah, itu satu Yang kedua Yang dibully Cukup kuat nggak dia Kadang-kadang itu jadi Apa? Jadi pikirannya dia Jadi kekhawatiran dia Kecemasannya dia Terusnya jadi Bebannya dia untuk Nanggepin itu Kalau apalagi kalau baper Degantung orangnya nih Orangnya agar ada cuek Apa? Nanggepin Kalau saya sih sekarang Sekarang-sekarang udah mulai cuek Tadinya Semua ditanggepin ya Semua di Aduh Kenapa ya gini ya Ada dimensin Dimensinnya nggak enak gitu Kita nggak bisa maksa Orang Apa ya Maksa semua orang Suka sama kita sih Atau Tiap orang di kepalanya Beda-beda juga Terhadap kita Ataupun terhadap Apapun itu Kalau dari Bully dan komentar Natizen yang kemarin nih Mas Kan kita sempat denger nih Berita ada salah satu Artis Korea yang kemarin Baru meninggal Karena Ya, Suli ya Ya, Suli itu Dari Korea Artis Korea Suli Itu meninggal karena Depresi Katanya dulu Kok baca di berita sih Tentang karena depresi Karena komentar Natizen Nah, tangkapan Mas Ada sendiri tuh Bagaimana tentang kasus tersebut Oh ya, ini udah seperti bahas sih Kemarin di meetingnya You Sharing You Sharing by Sehat Mental Tadi tempat Teman-teman yang Follower Sehat Mental Bisa konsul langsung Gratis ya Via line ke You Sharing Tempat kita Itu yang jawab Psikolog sama Pira konsuler Ada psikiater juga Itu Suli itu Masalahnya adalah Dia Nggak cukup kuat Mungkin mentalnya Kan Hidup ini kan Nggak selalu Flat aja Kadang up and down Nah, Suli mungkin Ada titik di bawah Ditambah lagi Dia juga Mungkin Orangnya sangat peka Empatinya kuat Jadi Jadi semuanya dipikirin Iya ya Gue jadi Semakin Yang orangnya lagi down Semakin dibikin pesimis Pesimis Dan akhirnya Hopeless Jadi kita juga Mesti Saya mau titik pesan juga sih Buat teman-teman Yang nonton Kalau dulu Dibilang Mulutmu Harimau Kalau sekarang Saya lebih Nakarin adalah Jempolmu Harimau Soalnya Jempol kalian bisa Nyakitin orang Bisa juga Motivasi orang Mau yang pake yang mana Itu aja Jadi Kan kalau misalkan Tadi Mas bilang Kalau misalkan Suli itu Empatnya terlalu tinggi Gitu kan Ya Karena Dia terlalu mengambil Semua komentar-komentar Nah Tipsnya gimana sih Cara menghadapi Komentar jahat itu sendiri Biar Dia tuh Kuat gitu Bisa menghadapi Komentar itu sendiri Selalu ada sih Gak pernah mati Itu netizen Maha benar ya Iya Kita gak bisa Ngarang orang Siapapun itu ya Untuk berkomentar Itu baik Ya Atau Gak baik Atau Kejam sekalipun Yang Yang perlu kita pelatiin adalah Reaksi kita untuk Apa Reaksi kita atas Komentar itu Mau kita tanggepin Atau enggak Kalau saya sekarang Udah ini enggak Maksudnya Yaudah gue gak peduli Ini yang gue jalanin Dan Kalau emang Internet kan Adanya internet 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 for kindness Internet itu buat kebaikan Tapi kalau orang Sebagian buat jahat Buat pornografi Kayak buat judi Buat apa Ya kan Urusannya mereka Nah sekarang Kita Kitanya ini Makanya Kayak great idea ini Penting banget Untuk edukasi orang-orang Bahwa kita Tentu gak usah terlalu Terlalu baper lah Anggapin yang Enggak penting-penting Mungkin teman sendiri juga Julid juga Sama kita Cuma kan emang Gak tunjukin aja Di komen Julidin malah dimana Apapun itu bisa Bisa jadi ekspresi Bisa dari Pas ketemu emang kita Ada Tentapan yang juga gak enak Banyak-banyak hal Jadi kita Jangan terpengaruh Sama itu Saya sendiri masih belajar Gue juga Gue juga masih manusia biasa Kadang-kadang Moodnya lagi jelek Bisa Bisa gak Bisa gak enak juga Bisa gak harmoni juga Sama mereka Tapi berusaha untuk Murahin itu lah Sekarang udah Banyak belajar Dan setelah terjun di saat mental Udah cukup Lumayan lah Bisa ngatasi Yang penting-penting Jadi Mungkin lo di tips Itu kayak Balikin ke dini mereka sendiri Pilih mau melademi Atau tidak Jadilah Teman yang baik Orang tua yang baik Ataupun itu guru yang baik Buat teman Buat adik Buat anak Kalau punya anak Untuk Belajar mengatasi Apapun Apa kata orang Jadi Gak semua kata orang Kita telan mentah-mentah Ada orang yang Nyatnya baik Tapi ada orang Nyatnya gak baik Jadi kita Mesti filter Mesti filter juga Jadi Mungkin lo di tips Itu kayak Balikin ke dini mereka sendiri Pilih mau melademi Atau tidak Jadilah Teman yang baik Orang tua yang baik Ataupun itu guru yang baik Buat teman Buat adik Buat Anak Kalau punya anak Untuk Belajar mengatasi Apapun Apa kata orang Jadi Gak semua kata orang Kita telan mentah-mentah Ada orang yang Nyatnya baik Tapi ada orang yang Nyatnya gak baik Jadi kita Mesti filter Waktunya filter juga Menurut Mas Adir Orang tuh gampang banget Berlaku Wah Kayaknya gue depresi Wah Kayaknya gue Unsinty Apakah Mengklaim dirinya itu Sakit itu Bisa dengan dirinya sendiri Yang mengklaim Atau apakah mereka harus Bertemu dengan psikolog Atau psikolog Oke Kalau emang Gak nyaman Masih mager Dan mager Ini kan Koncering online Boleh Tapi kalau emang Memungkinkan Lebih enak Kita ketemu langsung Lega deh Oke Kita mulai dari pertanyaan Yang ada di Instagramnya Gret Eduni Nah Ini dari Tick.har Solusinya apa ya Biar sembuh Kalau seseorang itu Udah terkena Gangguan mental Sampai Di tahap depresi Tapi orangnya Gak mau minum Obat-obatan Karena tergantungan itu sendiri Oke Mungkin berarti Dia udah pernah Ke Psikiater ya Kalau emang Obat ya Kalau psikolog Kan gak boleh Ngasih obat Kalau psikiater Kalau emang Dibutuhkan Ya Diminum Dan dateng Dateng ke Psikiater Secara berkala Karena Takutnya eskalasi Tuh Kalau depresi Terus Ngaik terus Terus Gak diobatin Ibarat Kayak kita punya Luka Gak diobatin Lama-lama kan Besar-besar-besar Dia Kayak flu aja Kalau gak diobatin Lama-lama kan juga Parah Terus ada lagi nih Dari Novita Satyaningro Pada tahapan apa sih Kita harus konsultasi Ke psikolog Pada tahapan apa Sebenarnya Gini Setiap ada Ada masalah aja Mereka tuh rutin Untuk datang ke psikolog Jadi gak harus Nunggu ada penyakit Baru psikolog Kenapa? Karena setiap orang Pasti punya masalah Levelnya beda-beda Ada yang ringan Menengah Berat Ada yang oke-oke aja Ada yang bisa ngandol Itu tiap hari Ada juga yang gak bisa Nah kalau kira-kira udah Ah gue udah namun Yang gak nyaman nih Kayaknya perlu temen ngobrol Kalau ada temen yang Pas kebetulan nyambung Dan bisa ngasih solusi bagus Bagus banget loh Tapi kan gak semua Nah itulah gunanya Psikolog Tuh Gritters Jadi udah tau kan Apa gimana pentingnya Kesehatan mental itu sendiri Dan apa aja Gangguan mental yang Perlu kalian aware Oke terakhir nih Pas untuk Gritters Dari Mas Ade Pas untuk Gritters Bagaimana mereka harus Lebih aware lah Sebenernya Kita balik lagi ke aware lagi sih Karena konsep kita kan Awareness ya Bagaimana mereka Agar aware Tentang lingkungannya Dan Mungkin temennya Udah terkena Bagaimana mereka harus aware Oke Yang harus diingat sih Coba deh Peduli sama Diri sendiri dulu Sama lingkungan Sama keluarga Karena Itu Kalau emang itu udah Bagus Kita bisa ngembati orang lain Tapi kalau Kita sendiri aja Masih ada masalah Ya kita mesti Reflex itu Ngaca juga Reflexi diri Seperti apa sih Apa yang kita alamin Pernah gak sih Kita aware Sama diri kita sendiri Lakuin Dan Gak ada salahnya juga Orang gak akan ngerti Itu tanda kita peduli Sama diri sendiri Habis itu Kalau udah sesuai Itu bisa ngebantu orang lain Dan bisa ngasih Solusi Itu lebih bagus lagi Karena yang penting Diri kita sendiri dulu deh Oke Berarti semuanya balik Ke diri kita sendiri Masing-masing Ya Menanggapinya ya mas Ya Oke Aku Mau ada pertanyaan tambahan nih Dari pernyataan dari mas Adek Nah orang Orang tuh Kalau misalkan Dia cerita Pengen cerita Apakah Si temannya itu Atau keluarganya itu Harus memaksa dia Atau nunggu Dia harus sendiri yang cerita Kan ada tuh kadang orang Lu kenapa sih Lu kenapa sih Ayo dong cerita Gitu Atau nunggu sendiri Sampai dia sadar Untuk dia menceritakan Belajar mancing Untuk dia ngomong Belajar aja Belajar Ajak duduk Ajak duduk barang Kayak gini Barang Eh gimana kabar Gitu Pelan-pelan Pelan-pelan akan terbuka Gak semua sih Dan gak cepet Tapi butuh waktu Dan Biasanya Kalau udah Nyaman Orang akan cerita Jadi Kata nyaman Itu penting Kalau udah nyaman Biasanya mereka akan cerita Dan kita bisa ngasih solusi Kita ngasih solusinya Bukan sebagai Kita kasih nasihat selesai Ya kita kasih Itu selesai Enggak Tapi Kita Misalnya Eh lo sebaiknya Coba aja deh Counseling Kemana Oke sekian Pembicaraan kita Tentang mental health Dan mental awareness Dengan Mas Ade Binarco Selaku founder Dari Sato.id Dan Sampai jumpa di video Great edit selanjutnya Bye